Halo, dari Los Angeles nih, California So, hari ini tanggal 15 Juli ya, hari Jumat Kebetulan ada kepentingan saya terbang ke LA Pulang hari, jadi gak nginep Padahal saya baru pulang, 2 hari yang lalu tuh dari London sama dari Paris Masih capek sebenernya, tapi ya karena ada kebutuhan harus ke LA So, di LA itu saya sewa mobil Apa yang saya sewa, jadi video kali ini tuh saya mau quick review Mengenai bagong ini Nah, so this is RAM 1500 truck Jadi, Amerika ini ya, ini saya balik dulu ya Amerika ini memang bukan main Semakin gede mobil, semakin besar CC, semakin laku Padahal bensin boros Terus bensin sekarang tau sendiri lagi naik kan Jadi, orang sini tuh begitu, senengnya tuh yang gede-gede semua Kebalikan sama pada saat saya di Paris sama di London I was so surprised ngeliat mobil sana tuh kecil-kecil gitu loh Mereka tuh sangat ramah lingkungan Dan, apa namanya Kayak misalnya kita ke restoran ya Garpu, sendok semua tuh bahannya dari kayu Kalau disini tuh masih pakai plastik Jadi, mereka tuh sana lebih ramah lingkungan Terus, nggak ada yang namanya kantong plastik semuanya harus bayar Walaupun di Amerika di beberapa state juga mesti ada yang begitu Tapi, majority Apalagi kalau kita ke Asian supermarket Itu kantongnya berlapis-lapis plastik Semua nggak bayar Jadi, certain area bayar California ini termasuk yang ramah lingkungan Jadi, orang kalau mau harus bayar Dan bahannya biasanya kertas So, nyimpang sedikit dari mobil Nah, jadi mobil ini Saya sewa itu sebenarnya kelasnya Ford F-150 Nah, buat yang belum tahu Amerika itu sangat laku mobil Ford Terutama trucknya Itu number one car in the United States Nah, mobil ini itu adalah mereknya RAM RAM itu sebenarnya hewan ini nih Kambing gunung ya kalau nggak salah ya Jadi, ini trucknya Nggak jaminan dapat Ford F-150 Tapi, kelasnya sama Makanya saya dikasihnya ini Ini classic model atau yang base model Kita bisa lihat di sini Velgnya kecil Walaupun ini segede-gede gajah Tapi, dia punya ukurannya itu adalah ring 17 Walaupun ini tebelnya 265 Ini R70 Jadi, kurang sporty ya Ya, karena basic model Now, di sini ditulis 5.700 cc So, ini Orang sini Beli truck itu Nggak berarti mereka butuh untuk nge-load barang Karena seneng aja mobil gede Itu ke satu Yang kedua Semakin boros kok kayaknya orang sini semakin suka ya I don't know Memang maco gitu ya But, honestly speaking Mungkin ini karena mobil rental Dan sekarang dia udah 25.000 miles Sekira-kira ya Mungkin perawatannya kurang Bawanya kurang enak Tapi, ya sudah lah Saya udah bayar ya Jadi, kita nikmatin aja So, ini dari sisi samping Nah, ini kalau kita lihat Ini belakangnya By the way, ini juga ada backup kamera Sayang, ini backup kameranya rusak Ini kalau kita lihat nih Udah agak pecah Tadi saya udah record juga Untuk buktiin Bukan saya pecahin Ya, namanya mobil sewa ya Otomatis lah Orang nge-load segala macem Baret-baret itu wajar Nah, ini Area bugnya itu cukup besar Terus Ini sisi Penumpang belakang Sebenarnya cukup nyaman nih mobil ya Jadi, naik tuh pasti gini Kita pegang Karena ini tinggi Di belakang ini bisa Untuk Tiga orang Jadi, yang tengah ini mungkin duduknya kurang enak Terus ada Dua cup holder Nah, ini Bawaan saya Simple Ini seatnya gak bisa recline Terus kaca ini gak bisa dibuka Ini karena basic model I believe Ada gantungan Shield bed All standard Enaknya itu Berasanya tinggi gitu loh Jadi, kalau pas kita Apa namanya Di lampu merah Berasanya di atas enak gitu Kayak naik truck Eh, naik bus lah Oke, ini sisi belakang Istilahnya apa ya? Double cabin ya Saya kurang begitu Ingat istilahnya apa Nah, ini sisi depan Sisi penumpang Basic Cuma bisa adjust ini Belakang Sama maju mundur Jadi, ini gak bisa dinaik turunin AC Terus, glove box nya Ya, lumayan lah Dibilang gede sekali juga Enggak And then Ada USB charging Di sana ada yang 12V Ini mobil Matic Oke So, ini sisi Penumpang Lalu Sisi supirnya Itu Ya, standar lah ya Kita lihat Jadi, sama Saya harus injek sini Pegang ini Tarik badannya Ini karena basic model mungkin ya Kalau yang Lebih atas Trim levelnya mungkin Sidak di injekkan Terus, ini semua standar Dia punya apa Dashboard nya Nothing fancy Dan Karena basic again Ini layarnya kecil Gak bisa Apple CarPlay Atau Android Auto Terus, transmission nya Modelnya model puter Kayak Saya pernah sewa Mobil Chrysler Pacifica Itu Ya, boleh bilang Kayak Alphard lah Maksudnya Mobil besar keluarga gitu ya Tapi bukan kelas Alphard Itu pertama kali saya dapet yang Transmission nya model gini Mobil Amerika banyak juga yang model samping gini Tapi yang ini enggak Ini standar AC Dan dia ada tombol untuk Towing atau Hall Ini memang mobil-mobil kayak gini Kekuatan untuk towing ya Terus, ini ada storage juga Sini juga ada storage Cup Holder nya ada 3 Ini compartment nya juga cukup besar Ya, ini pokoknya mobil gajah lah Kingkong lah Cup Holder nya banyak Kalau kita lihat ya Ya, basic Standar sekali Yang Gila ini memang Ukuran dia punya Ininya Apa Engine nya 5700 Standar mobil Amerika Saya balik aja Average itu kayak kelas SUV Ya, mungkin kayak kelas Mazda CX-5 Mobil saya Atau CR-V Itu sekitar Like 20-an Sampai 25 Mungkin 30 ml Per gallon MPG disini namanya Bukan kilometer per liter ya Nah, mobil ini Setengahnya Jadi pada saya ambil indikatornya Kira-kira 15 Jadi Bensin California Lebih tinggi Dari di Colorado Saya dari Colorado Buat yang belum tahu Saya tinggal di Colorado California Bensin lebih mahal Disini 6 dolar Di Colorado 5-an Cuma Yang saya mau Share juga disini Kemarin di Inggris Di Paris Saya lihat Harga bensin itu Berlipat-lipat Jadi buat yang tinggal di Amerika Stop complaining About the gas price Memang harga naik Tapi bandingkan dengan Eropa Itu gila banget Disana Kalau dikonversi ke gallon Karena sih pake 1-an nya gallon 1 gallon 3,8 liter Itu jatohnya 11 USD Bayangin Disini cuma 6 Disaya 5 Jadi boleh bilang Amerika tuh Bensin harga cuma setengahnya Eropa lebih gila Lebih tinggi harganya Oke So Saya mau coba Buka cup mesinnya If I know how to do it Karena saya gak ngeliat Dia punya tuasnya So we'll see Oke Akhirnya ketemu Tuasnya Taruhnya di tengah Ternyata bukan di sisi kiri ya Dekat bawahnya setir Nah ini Disini sekarang Jam 10 pagi ya Suhunya kira-kira 75 Fahrenheit Jadi agak Ya lumayan panas lah ya Ditambah lagi Mobil gede begini kan Saya udah jalan Kira-kira 20 atau 30 miles Dari sejak ambil tadi Jadi ini panas banget Disini Nah ini kita bisa lihat Engine bay nya Keliatan gak tuh Ada kayak uap-uap Panasnya bukan main So Ya Typical rental car ya Kotor They don't really care Pokoknya Suruh jalan terus Cari duit Dan Ya lumayan rapi sih Susunannya ya So Ini kalau 5700 cc Minimal V8 I cannot tell Tapi nanti kita lihat Spesifikasinya juga So Ini akinya juga gede Ini kayak Fuse box So Ya That's it Nothing special So Mama kasih lihat aja Kayak apa sih engine nya Ini ya Mobil RAM 5700 cc RAM 1500 truck Ayo saya tutup dulu Oke So now Let's take a look At the specification Mustinya ada di buku manualnya Ini Mana dia Oh ya Tadi kita habis mampir ke Portos Namanya Cuban Bakery Itu Kalau kita ke California Selalu mampir ke sini Spek itu Biasanya ada di belakang Saya matiin dulu ya Well It doesn't really tell Cuma kita bisa lihat disini Untuk Apa Kapasitasnya itu Saya gak tau yang mana nih ya Regular Long bed Quad cup models optional Kita ambilnya yang kecil lah ya Berarti 26 galon Tanknya 98 liter Yang 5,7 liter Engine itu Pakai oli 6,6 liter Cooling system 17 liter Buset Banyak banget ya So Ya nothing much Anyway Not interested at all So Apa Yep I think Pretty much it Ya just Buat informasi aja Mobil kayak gini Sekali lagi Laku disini Terutama Ford F-150 Oh ya Sekarang mereka keluar yang full electric Namanya Ford F-150 Lightning Itu juga sama Gila-gilaan Ngantri Dan dealer itu Upprice saya kemarin baca Itu bisa sampe Nambah 30 ribu dolar Buat yang mau dapet duluan Mirip-mirip di Indo Gitu loh Tapi itu Sebenernya Katanya Ilegal Sama Ford Itu dealer-dealer gitu Disuspend Mereka gak boleh dikasih barang ini lagi Fair ya menurut saya ya Jadi Dealer gak bisa main seenaknya Oke So kita lihat sekali lagi Ini mobilnya So That's it Thank you very much Bye-bye And see you on the next video